Halo, kembali lagi dengan channel Cintas Serial Kali ini kita akan membahas soal listrik statis ya Besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan sebanding dengan besar kedua muatan Nah, kata-kata ini maksudnya adalah Jadi, rumusnya kan kita tahu nih ya F itu rumusnya adalah apa? K kali Ki1 kali Ki2 per R kuadrat Oke, ini adalah rumusnya Nah, sekarang katanya gayanya itu sebanding, sebanding ini simbol seperti ini ya Sebanding dengan muatannya, dengan Ki-nya Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatannya Ya bener dong, karena F itu memang berbanding terbalik ya Dengan ini ya, seperti R kuadrat gitu ya maksudnya Jadi berbanding terbalik nih maksudnya Karena ini di bawah posisinya Oke, nah memang rumusnya seperti itu kan Jadi, sekarang kita lihat nih Yang diperbesar itu hanya jaraknya Oke ya Berarti, kalau kita lihat Posisi ini ya Kita lihat F sebanding dengan seper R kuadrat Jadi kita anggap aja gini dah F ini sama dengan seper R kuadrat Kita anggap sama seperti itu ya Nah, sekarang kalau misalnya R-nya ini ya Angkanya ini kita ganti Yaitu dua kalinya Ya kan Kita bisa pakai rumus Seperti ini nih F1 per F2 Itu sama dengan Seper R1 kuadrat Dibagi seper R2 kuadrat Kenapa begitu? Karena ini nih Yang K sama K-nya itu kan sama ya Oke, jadi kita ngambilnya Anggapnya yang sama itu Dianggapnya satu ini ya Begitu ya Karena nanti dicoret gitu Oke ya Nah, bentuknya Bisa aja jadi begini nih F1 per F2 Itu sama dengan Jadinya Boleh dibalik jadi gini Seper R1 kuadrat Kan dibagi ya Kalau dibagi Jadinya kita buat jadi kali Itu berarti gimana? Kalau kita mau kali Berarti dibalik nih posisinya Jadi kalau di kali Jadinya R2 kuadrat per 1 Gitu Sehingga F1 per F2-nya itu Kita bisa buat rumusnya R2 per R1 kuadrat Ya Nah, bentuk seperti ini juga Kita bisa gabung Jadi bentuknya Digabung seperti ini Boleh Oke Gitu ya Nah Sebenarnya gini kita lihat nih Kalau misalnya jaraknya diperbesar Berarti misalnya gini F1 per F2 Misalnya Kalau R2-nya diperbesar Misalnya menjadi 4 kalinya Misalnya ya Dan yang pertamanya itu Kita tetap 1 ya 1 kalinya gitu Kan mula-mula Mula-mula dianggap 1 aja Yang keduanya kita anggap 4-nya Kalau dikuadratin Itu kan berarti nilainya menjadi berapa F1 per F2 itu sama dengan 16 per 1 Bersama Sehingga F2-nya itu Menjadi berapa nih Sekarang kalau kita kali Ini kali sini ya 16 F2 Sama dengan F1 Oke Jadi F2-nya menjadi Sepert 16-nya Berarti gimana Jadi makin apa Makin kecil Gitu ya Itu kesimpulannya seperti itu Mengecil Nah tapi Kalau nggak mau panjang Lebar Sebenarnya kita Konsepnya itu dari mana Dari yang tadi nih Rumusnya F itu Berbanding terbalik dengan Seper R2 Oke Jadi logikanya Semakin ini besar Otomatis ini semakin kecil Hasilnya Gitu ya Gitu ya Nah jadi bayangin aja nih Kalau angka ininya Kita masukin angka berapapun Misalnya seper Berapa R-nya Misalnya 2 2 dikuadratin 4 Seper 4 Jadi kecil kan Oke ya Seperti itu Jadi Jawabannya adalah Semakin Mengecil Jawabannya A Bersama 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 Terima kasih.